Pemirsa Arab Saudi rupanya benar-benar serius dalam menangani masalah jemaah dengan visa non-haji. Hal ini tampak pada ketatnya pos pemeriksaan menuju Padang Arafah. Dalam perjalanan menuju Padang Arafah, jemaah haji pertama-tama akan diperiksa terlebih dahulu validitas dari kartu nusuk yang mereka miliki. Petugas dari otoritas Saudi kemudian akan menghitung jumlah orang di dalam bus. Setelah memastikan legalitas nusuk jemaah dan keberadaan jemaah di dalam bus, pintu bus akan disegel setelah ditutup. Hal ini untuk menghindari modus naik turun jemaah visa non-haji yang bisa saja dilakukan selama perjalanan. Dalam perjalanan menuju Arafah, jemaah melewati lebih dari lima cekpoin. Di mana hampir di setiap cekpoin ada bus yang diberhentikan karena dianggap bermasalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.